Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Pidul Bengkel Biasanya kalau motor Matic Kalau starter itu harus Pencet Handle rem ya Dan kalau motor bebek itu kan langsung Nah disini saya akan membuat Eksperimen ya Yaitu Starter motor bebek Biar seperti Matic Mencet handle rem dulu Baru starter nyala Jadi Biar Aman ya Aman dari mainan bocah ketika jalan Itu kan biasanya pencet-pencet Starter tuh sering Digirak lakson Dan itu dinamo akan muter Sayang ya Namun kalau udah dirubah seperti itu Walaupun pencet-pencet Saklar Starter itu gak ada koneksi Jadi itu keuntungan Keamanannya ya Oke langsung aja Ini caranya Dan ini saya Contohkan di motor Honda ya Untuk Modal Kita harus pakai relay Relay 4 kaki ini Dan kabel sesukupnya ya Hanya ini modalnya Oke langsung kita pasang Dan yang harus dibuka ini ya Batok kepala Ini udah saya buka Biar tahu Kabel Saklar dari Starter ini Dan juga Kabel Handle rem ini Ini ya Jadi nanti Di area sini aja Fokusnya Nah kita mulai dari relay dulu ya Ini relay 4 kaki Ini sama ya Amal relay hitam Ini warna bening aja Nah ini ada Angka 30 Angka 85 86 Dan 87 Nah ini Satu-satu ya Angka 30 ini Ini angka 30 ya Dikasih kabel Dan disambung ke sini Ke masa ya Dikasih kabel Seperti ini ya Ini saya sementara pasang disini Biar kelihatan oleh Anda Selanjutnya Ini kaki Angka 85 Ini kelihatan ya Kelihatan gak ini Kelihatan lah ya Angka 85 ini Dikasih kabel Nah dikasih kabel Seperti ini ya Kemudian Kabel ini Disambung ke Kabel rem Dan ini Kabel dari Sweet rem Ada dua warna ya Warna hitam Dan warna Biru strip kuning Ini yang dicopot Kabel biru strip kuning Ini ya Kelihatan Ini biru strip kuning Dan kabel ini Yang dari relay tadi Digabung ya Digabung seperti ini Kemudian pasang kembali Ketempatnya Ketempatnya Nah seperti ini ya Selanjutnya Ini kaki relay Tinggal dua ya Yaitu 86 Dan 87 Ini keduanya Dikasih kabel ya Dikasih kabel seperti ini Dan ini nanti Pasangnya bisa dibolak Dan dibalik ya Jadi mau 87 Mau 86 Bisa dibolak balik Nantinya Dan kabel ini Dibasang ke sini Ke kabel Saklar Starter ya Kabelnya ada dua Yaitu Warna Warna hijau Dan warna Kuning strip merah ya Kita fokus ke Warna kuning strip merah Nah ini ya Sangat kelihatan Dan ini dipotong Jadi dua kabelnya Ini sudah saya potong Dipotong seperti ini ya Ini pasti sangat paham ya Kalau dipotong Pasti jadi dua Selanjutnya Kabel merah ini Yang dari 86 Dan 87 Itu dipasang Ke keduanya Bisa dibolak balik Kata saya tadi Nah seperti ini ya Tinggal dirapihin aja Dan ini sudah selesai ya Nah jadi sangat mudah ya Hanya begini aja Ini saya biarin aja Begini ya Mengantung Biar Kelihatan oleh Anda Bisa apa enggaknya Sekarang Coba Dan ini Kunci kontak saya on Dan kalau starter Itu Enggak bakalan connect ya Enggak ada reaksi Sama sekali Namun jika ini Handle dipencet Handle rem Seperti ini Lihat Langsung nyala Jadi Walaupun Buat mainan anak Ini sedang Jalan ya Biasanya kan Suka usil tuh Di gerak lakson Itu Apa namanya Starter Saklar starter Itu dinamonya Enggak muter ya Enggak muter Beda kalau Yang standar Itu Kalau jalan Kalau ini pencet Itu dinamonya Keputer Nah dari segi Keamanannya Disitu Nah sekali lagi Ini Jadi kayak Metik ya Enggak mau Piliran Handle Dipencet Mau Enggak kelihatan Kalau ngerem Udah pasti normal Jadi mudah banget Ya Para kalian Mau bikin Seperti itu Maka Cuma Modal Relay Oke Ini dulu Dari saya Barangkali ini Bisa bermanfaat Untuk Anda Salam Pedul Pengkel Amin Amin Perman